Intro Nah hari ini mau ngebahas mobilnya si Donnie yang Toyota Is Intro Kita langsung tanya-tanya aja sama dia Don, sehat? Alhamdulillah, sehat Lu tes? Lu tes betulah Iya, rumah satu Sebelum gue mulai ceritanya Jadi mobil gue nih sebenernya dibantu fitmentnya segala macem sama bapak ini Bapak ini juga nih Alhamdulillah Harbun sama mbak Aik, ini mobil lo dapat dari mana? Makanya gue ini mobil ceritanya seru, mobilnya tuh banyak ceritanya sebenernya makanya gue pengen liput Jadi ini mobil abang gue sebenernya Car dulu basicnya mobil apa? Oh tahun berapa? Toyota Ace Tahun 2005 Oke Yang 1500 cc Mantap World Edition Jadi ini body kitnya sama, apa? Namanya add onnya segala macem udah Bawang yang gini, World Edition Ini top of the line Ini top of the line udah 1500 volt lagi Iya, gitu Terus Aslinya mobil ini warna apa? Aslinya warna hitam Aslinya warna hitam Nah terus justu aneh galau tuh Warna mobil hitam ya kan Pengen ganti warna nih Kalau nggak abu-abu biru Nah terus pengen banget warna abu tuh udah lama tuh Ya udah lah Kenapa? Dari dulu pengen aja untuk kesampean Yaudah ganti warna abu Eh gue yang beneran gue warna abu Iya Soalnya dia maskernya warna Iya Lain bener Iya Ngecet Mainnya biru Manusialah Standar lah Udah Gak pernah paus ya Gak pernah paus ya Gak pernah paus ya Gitu Ini nama Eh Gimana mobil ini bisa sampai di tangan lo dari kakak lo? Dari apa? Dari apa? Set 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 Beli mobil lah doi Just Mobil ini dianggurin nih Tadinya yang mata Abang lo di Jakarta? Jakarta Di kawaci situ Kalo itu dipake Aneh main kerumahnya Wah ini jogrok nih mobil Sayang banget nih Mobil Aneh ngeliat itu Gara-gara kan di dashboardnya ada pikachu kecil tuh Warna mobilnya Kalo Mika ya Kalo Mika Kayaknya kalo dibangun tuh lucu nih Tapi Tadinya lu bangun konsepnya pikachu gitu? Pikachu ada bututnya Ada Dari situ lah gue tertarik buat bangun di mobil Gara-gara si pikachu itu ya Gara-gara si pikachu itu Mobilnya jauh kuruk Sampai Bannya habis Udah gak bisa jalan Mau masuk ke kawin juga susah Di rumahnya tuh Terus Gimana proses sampe lo beli kah? Kalo lo dikasih apa gimana? Atau abang gue Dikasih lah ceritanya nih Atau abang gue nih mobilnya Cuma ya pajaknya mati Terus waktu itu sempet masalah BPKB ilang lah segala macem abad Ternyata ada Yaudah lah gue ambil cabut Terus aneh taruh dulu lah di bengkel Toyota Bukan bengkel Toyota resmi ya Maksudnya orang jago lah Mas Moti Ya Mas Moti kita tauin lah dari sana ke Mas Moti gitu Udah selesai segala macem Aneh nyari tempat cat Waktu itu ada salah satu tempat cat lah di Rekomen apa nih? Rekomen lah sebenernya rekomen lah Jadi belakangnya ada lah Rekomen lah cuma sayang aja Ada salah tempatnya udah gak tau Pinda kemana gue gak tau lah Oh Pinda ya? Tempatnya Pinda kayaknya Pinda atau ganti bisnisnya Terus Dimas Moti dulu tuh agak lama Lama ya kan dulu di Moti ya? Cepet sih kerjanya cepet Cuma kan mobilnya lama jogrok Jadi ngurusin itu Banyak yang dimenahin ya Banyak yang dimenahin ya Banyak yang dimenahin Gaudah akhirnya nyari tempat cat lah Waktu itu sih Api Modrik Nanti juga mungkin ada kalian diriput mobilnya Iya Biarek apa Nih mau ngecat mobil lah Don Terus dia Rekomen Nah gitu taruh di tempat cat lah nih Cepet tuh ngecat mobil Mobilnya di Moti Bagaimana? Paling nyampe sebulan seminggu Paling Dimas Moti Cepet Dari mati total Dari mati total Mas Moti dikerjaan segalanya Cepet Nah Sebelum ke chat ya Don Hmm yang satu-satu Ya Mobil lu kan Di atal lu tuh jogrok Hmm mati Hmm bawa ke Mas Moti Iya Langsung nyala Apa-banyak yang Apa aja yang lu benerin disana Sampai mobil itu hidup? Sebenernya Minor sih Mobil Mobil Lama gak nyala Bensin basi Terus aki Oh Radiator 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 Bocor Atau tikus lapar apa gimana Bolok Bolok Segini Gila Udah gak makan sambun ya Udah gak makan sambun ya Udah gak makan sambun ya Tikus milenial ya Iya Bukan selangnya Pi Itu nyala Radiator ya Bolok Nah ini boloknya segede tikus Emang bener gak tikus ya Gak tau tikus di Karawaci Makannya Bersih Gak tau lah Beda kali Lagi lagi Bolok Ya udah Jadi ganti radiator Baru semua garangnya Baru Baru Cuma waktu itu radiatornya gak pakai radiatornya Toyota Koyorat Nah pakai koyorat Nah pakai koyorat radiatornya Sebenernya 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 paling koyorat Masih koyorat Belum gue ganti Cuma sebenernya kalau untuk sektor mesin gak banyak dirubah sih Jadi berarti Berarti sebenernya mobil lu sehat ya Lumayan Lumayan Diam aja lama Diam aja lama Apa ya Metiknya juga gak masalah kok Karena gue kira metiknya masalah kan Enggak juga Enggak juga Enggak juga Cuma kaki-kaki Kaki-kaki lumayan Itu prosesnya agak belakangan tuh Kaki-kaki tuh Oh jadi lu di mas Moti Bener-bener cuman ngidupin mobil Nihidupin mobil Apa sehat Kaki-kaki belum Kaki-kaki belum Oke Belum Itu Baru dari mas Moti Lalu ke Minggel chat Nah di Minggel chat Nah ini warnanya apa ya namanya Kenapa lu milih warna ini Terus Awal milih sama pas jadi sama gak Warnanya sebenernya 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 Alhamdulillah Gwgu solid Cuma pada bilang Nardo Grey Bilihannya Nardo Nardo Ini warna kasih mobil apa ya Adakah adanya Amat ngiru ini Nyari warnanya Porsche Coba kan gak sanggup duitnya ya Guacat kesini aja gitu Beli Porsche nya gak sanggup Jari warna mobilnya aja gitu Tapi ternyata hasilnya gak kayak warnanya porsit, cuman sebenernya campur-campur sih gak color code ini warna mobil ini warna mobil gak, jadi sebenernya warnanya gue nentuin sendiri akhirnya sebenernya gue pengen lebih gelap dari ini oh sebenernya? sebenernya gue pengen agak lebih gelap lagi tapi emang dari awal pengennya solid ya? solid tapi lu mau naikin mobil, temanya apa nih? sebenernya gue tadinya tuh pengen nyabut si add on nya kan add on si walt nya ini yang depan belakang cuman si option nya walt ini kan si add on depan belakang sama si spion nya kan nah gue mau nyebutin spion nya ini tadinya sebenernya gue kurang serp sama add on ini awalnya cuman yaudah deh ternyata memang spek ini, option ini tuh udah komplit add on nya jadi ya gue pake aja, sayang kan istilahnya orang pengen option ini tetep aja sama ini gak sih? ini sudah sama spoiler ga sih? ah iya sama spoiler bener iya sama spoiler bener iya sama spoiler tapi size card nya juga ini size card nya juga ini size card standard IS keren keren ya ini size card nya keren ya ini size card nya jadi semua IS size card nya gini? gini, tapi gak pake add on depan belakang gak ada dan ini add on ya dia tinggal lepas bumper standard nya sama ya iya konsep nya ya? konsep nya ya? apa ya? iya iya jenre nya apa nih? ngaruh gak tau sama musik yang lu suka kira-kira? ada apa aja sih? kalau gue mau modif mobil gue demen sih maksudnya gue suka begini yaudah gue mau mau begitu kalau itu jenis apa pokoknya? tujur bro tujur? tujur bro gue kurang kan apalagi kan kayak pilihan warna velg atau warna mobil itu semua orang bisa beda-beda bener terus kan gue buat harian emang kan jadi ya gue paling cuma ganti-ganti velg doang mesin gak terlalu gue ini yang di mesin gak ada rencana lu mau ganti atau di belum sih belum sih belom soalnya dia sepert nanya nih ke gue karena waktu itu Pak Agi waktu itu membuat pikiran lagi kalau mau zinting sekalir 8 silinder melintang kan? 8 silinder melintang lu pernah ada sekalir 8 kan? iya tapi bukan ada belakang ada samping ada berat depan lagi setir kiri kalau orang kanan dia tengah tersepat iya kalau velg ini kan sementara lagi dokeran nih velgnya masih biar iya aslinya TC05 gue pakenya speknya watchprod ha? itu gila watchprod 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 oh iya watchprod iya watchprod speknya gimana? nih ini ceritanya nih gue waktu itu pake spider aslinya oh iya watchprod ini bukan barang pertama bukan bukan aslinya pernah ganti velg aftermarket 2 aneh belian ke spider 17 8 PCD 4 cepet 17 17 17 17 tapi kalau dia 18 8 gue minta duit tambah iya bagus ya iya 7 7 kawan gue yang ini punya TE lah terus TE aneh pengen TC05 sama siapa kita belinya om Dimas Raditya om Dimas Raditya thank you om gitu nah terus akhirnya temen aneh mau spider iya kan ini jadi ada cerita segitiga di velg ini iya pindah-pindah lah ya iya urusan gitu lah ya seminggu-seminggu ini terakhirnya dapetnya wedge lah ini terakhirnya dia dapet wedge pertama sama TE dan gitu TE nya 16 ya yoi terus spek wedge nya berapa? spek wedge nya 17 89 eh TE nya yang 8 itu 34 kalau yang 9 nya 37 nah fitment nya aneh sih temenin nih sebelah kanan nih sebelah kanan nih sebelah kanan kita nih beli ban juga waktu itu dibantuin lah mas Geri ini lah gitu jadi ini kok 17 8 9 34 37 pakai berapa? dibalut pembalut dibalut sx2 sx2 yang depan tuh 25 45 yang belakangnya 245 40 17 ya depan belakang jadi m2 garage nah tapi pengen dulu nih sebelum ini kan lu kan sempat salah satu pencinta tripis kan dulu. tiba-tiba di developed 1 translated tripis tripis soalnya kan blam fordi lu tripis banget dulu umur kali ya bang ya umur Gue soalnya dulu kan pake tripis masih geolok kalor muda ya ia nyelup gitu kan pokoknya st..." cakep oke capek tapi itu, mobilnya gak bisa perak pinjamainannya ilang ya, istilahnya kayak apa ya, mobilnya cakep tapi gak bisa dibawa sedikit ugar gak? iya, bener, iya, sakit nolo gitu, kan sedih juga lama-lama ya, iya cuman kayaknya seruan one piece nya, jadi mobil yang satu lagi udah one piece juga? iya, sekarang, one piece malah mengarah pake velok jepang, kesukaan two piece sih, apalagi kalo berenang ya, one piece mau ketutup iya, gak islasnya gitu ya, belum buka ya, seluruh kan gak apa-apa kan yang bener-bener bahasa iya, tanjil, tanjil ya, iya, biasanya kot banget gue jem segini nih terus selain velok, apalagi ini kan? oh iya, jok? ini eksterior, eh? eksterior, eksterior, oh paling kaca velok mulanya iya, tapi kan kaca lo stabilnya ada chromex udah chromex, cuma gue depannya lebih incel, chromex cuman lo biar ada manik? biar ada manikin, paling apa ya, terapiin 4 nomor doang jadi gitu-gitu lah ya, gak banyak anak mobil starter pack iya, iya, buat harian soalnya kan, yaudahlah yang penting biar terrapi aja di luar gitu terus interior? interior interiornya, wih, ajib nih jadi, aneh saat itu ada namanya temen ical, dia main bio, sekarang main corolla main corolla, nah, aneh liat joknya, mantep nih, lemang nih aneh tawar aja, asal ngomongnya, boleh-boleh nih, gue boleh nih, harganya sekian lah gitu ini sekiannya, satu gede, satu sencilan dulu nih, satu senil aneh tawarnya di bawah kepala satu, satu digit satu digit, satu digit naik sawar lagi tapi kira-kira lebih kurang gak daripada gue beli punya temen gua? hahahaaaa ini luar ya? ini satu digit kecil iya iya raminya Recaro terpurah di dunia iya jadi gue beli, sorry gue potong dulu ya gue beli Recaro turbo, turbo interpuler sama interpuler ya kalian murah sih kalian murah ya? satu kecil banget iya satu kecil banget tegit aja aja tegit aja, coba-coba lagi masih gitu aja terakhir kan lu gak dapet dari gue murah oh iya banget ya oh iya segera itu gue beli apa dari abang ini project new dari abang akar murah banget buset deh tau deh untungnya dari abang udah banyak duit deh terus interior aneh tawar lah ini jok udah lah gue bayar dia mau mau jual soalnya aneh sebut soalnya mobilnya mau dijual waktu itu aneh sebut lah sekian yaudah sekian jadi mau nih orangnya yaudah jadi, salah aman gue transfer dia nyosok anjing kenapa gue jual lah gue dapet lagi istilahnya tuh pasarannya masih diatas 2 juta 3 juta lah gue belinya oh lu beli di bawah pasaran 2 juta 3 juta lumayan Recaro Alex LX Lemans LX Lemans udah tuh waktu ngecet di bengkel sana ini kan jok udah lama nih jadi gue beli joknya udah lama pas lagi ngecet terus ada orang bangun mobilnya full Lemans lah pake bahan Recaro asli lebih tuh gue beli yang belakangnya gue refram itu juga di Madi ya? di Madi setir nganggur ada no jagung dalem iya di Kon setirnya Nardi yang Sweat ya? Sweat ya yang Red Stage ya? iya Red Stage bener Red Stage di Kon uh dulu di mobil E36ane dari sini cuman kalo menungguin tangannya harus di gini kalo mirep-mirep susahnya kayak gini ini sama Ono apa terakhir kayak di unit oh iya 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 jangan enak-jangan enak aja ya ini ya aneh kan suka dengerin kasih dahan gitu-gitu oh iya iya alhamdulillah alhamdulillah mahajan terus nextnya apa wishlist mobil lu? banyak pak banyak iya sih banyak gue tau sebenernya cuman pengen tau dari mulut tuh nih coilover satu pasti itu coilover yang kedua yang di velg lagi aneh cuman ada pencerangnya pokoknya isi-isinya waranya emas ada garis-garis birunya ya ya itu lah pokoknya lah ya itu kalo ada yang tau kan bisa langsung nawarin aja iya tapi ada yang buah cocok pewe apa dia bang? yang coba wah asli lah oh gas gas di tanya kita juga gas gara-gara dia tersinggung kayak parfum nih ya kan parfum refill wangi tapi palsu gitu kan gak mau gue yang begitu-begitu gak mau gue yang begitu-begitu gak mau gue yang begitu-begitu asli-asli aja gitu jadi coilover velg tapi lu mau nambah ya match lu gak mau dua ya sebenernya gue pengennya nambah iya terus masalah masalah iya masalah iya masalah waktu ya masalah waktu ya jadi coilover velg terus nambah velg terus nambah velg kalo ada build lagi ya ganti warna gitu gitu udah ngunjang muka juga nih gitu jadi kayaknya segitu dulu terima kasih thank you udah nonton udah nonton Tony thank you banget dong thank you rumahnya udah diacak-acak iya mas sorry ya kalau udah ganti velg pasang padangnya ganti warna dong iya dong oh iya iya jadi biru ketunggul kadonis biru iya okey oke jangan lupa like dan subscribe dan komen kalau mau share share aja juga boleh bebas sama follow instagram kita di ad penyebabistoni eh satu lagi Doen ini vokalis dari sebuah band sama bandnya studio tele tolong di follow instagram ada youtube ada instagram dan udah tanggungnya udah bisa didapetin nih kayak Spotify YouTube Instagram digital digital platformnya udah ada semua buat anak-anak Jakarta kan tolong ya tolong ya belum anak-anak lebih ya anak-anak Jakarta anak-anak Jakarta iya ya kan ya 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 install dan ya 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 Terima kasih.